Sama ada mudah atau tidak, saya tidak akan jawab begitu, sebab saya akan bagitahu dengan jentera-jentera wanita bahawa tidak mudah kita untuk menang, supaya jentera-jentera itu lebih bekerja dengan lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok disebelah saya, cantik jelita, wanita, ketua wanita GRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masa ini. Jadi Datuk, berkenaan dengan gerak kerja wanita GRS sekarang, nampak macam ke depan dari parti-parti yang lain. Jadi, adakah ini persiapan untuk PRN akan datang, yang dijangka akan tiba tidak lama lagi? Saya sebagai ketua wanita gagasan rakyat di GRS, dan juga merupakan timbalan ketua wanita gabungan rakyat Sabah di GRS, di mana untuk gabungan rakyat Sabah dikutu oleh Datuk Seripang V Aziza Muhammad Dun. Dan untuk gagasan rakyat, salah satu parti komponen yang menerajui GRS adalah parti gagasan rakyat Sabah, di mana saya adalah ketuanya. Untuk program-program wanita gagasan rakyat, program-program yang kami tengah rancak sekarang adalah untuk mengupdate khasnya data pengundi. Data pengundi yang saya tidak boleh keluarkan lah, strategi satu persatu. Ya, bukanlah strategi, kan, kalau saya sudah dikeluarkan. Tapi, apa yang paling penting adalah salah satu program yang berterusan wanita gagasan rakyat yang dilakukan di semua dundun, bukan saja di peringkat dundun, tapi di peringkat peti-peti undi dan lokaliti-lokaliti adalah menjaga pengundi. Di mana setiap pengundi itu telah dibahagikan mengikut rumah untuk dijaga oleh jentera-jentera daripada wanita gagasan rakyat. Jadi, Datuk adakah nampak antara gabungan lawan, adakah masa PRN akan datang ini, adakah sebutnya Datuk tengok macam mana? Dari pandangan Datuk daripada peribadi. Saya tidak, saya tidak suka bercakap, sebab saya lebih suka bekerja. Saya tidak mau komen, sebab saya bekerja seolah-olah besok adalah pilihan rakyat. Dan saya bekerja yang, saya belum menang, semua parti ini belum menang. Jadi, supaya saya lebih kuat bekerja dan semua jentera-jentera wanita gagasan rakyat lebih kuat bekerja. Dan kita tidak selesa, kita menganggap bahwa kita ini tidak menang dengan mudah. Sebab itu, kita kena bekerja keras. Jadi, kalau saya ditanya sama ada mudah atau tidak, saya tidak akan jawab begitu. Saya akan bagitahu dengan jentera-jentera wanita bahwa tidak mudah kita untuk menang. Supaya jentera-jentera itu lebih bekerja dengan lebih keras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.